Yang pertama, kita harus juga mengikuti standar WHO. Artinya apa? Vaksin yang dibeli ini harus masuk listnya WHO. Harus itu. Dan saya sudah tekankan berkali-kali kepada Menteri. Vaksin yang kita beli harus masuk di dalam listnya WHO, yang pertama. Yang kedua, yang disuntik nantikan umur 18-59, ini juga sesuai dengan standarnya WHO ini harus diikuti. Saya enggak berbicara vaksin dari produk siapa, tetapi standar-standar WHO ini yang harus kita jalani. Yang ketiga, sekali lagi, harus hati-hati betul mengenai vaksinasi ini. Hati-hati, kita tidak mau tergesa-gesa. Kita harus melalui tahapan-tahapan sesuai standar WHO, sesuai kaedah-kaedah scientific. Harus itu. Tidak mundur ya, tetapi sesuai yang saya sampaikan, saya akan menyampaikan vaksinasi itu jauh-jauh saya sampaikan. Akan kita lakukan akhir tahun atau awal tahun. Ya, nanti dilihat, kita lihat. Ini jadwalnya masih, menurut saya masih baik, masih on schedule. Meskipun, mengapa, masalahnya baru panggilan yang ditatakan, kita langsung pasir itu tahun depan, apakah ini kita enggak juga tahun dulu? Ya, ini produknya siapa dulu. Produk, produsenya memang berbeda-beda. Bukan terburu-buru, saya sampaikan. Kehati-hatian, tahapan-tahapan scientific harus tetap kita ikuti. Enggak dong. Enggak boleh yang namanya buruk-buru tergesah-gesang. Tidak boleh. ן-tahapan yang menurut saya ada. PEMBICARA 3